Intro Ya selamat datang lagi di channel Raja Kong Channel Sampah ini Oke buat teman-teman gue mau ngucapin selamat hari Raya Lebaran Minang Adin Wal Fajin Buat teman-teman yang ngerayain Dan kali ini gue mau Dan kali ini berbeda kayak biasanya Gue mau naik motor pertama gue Ini dia Motor pertama gue, motor kesayangan gue Motor pertama yang gue otak atik Iya lah motor pertama kali megang Dari gue kelas 1 SMP Kelas 1 SMP gue dianterin ini Dianterin naik motor ini Sampai kelas 3 SMP SMA Kuliah pun gue naik Ini dia Sebenernya ini adalah motor warisan Almarhum Bapak gue Jadi Bapak gue punya motor ini dari baru Jadi ini tangan pertama Di STNK juga masih nama bokap Ya gitu dah Dan gue akuin buat karisma ya Buat Honda karisma Itu karisma yang Wah Jalan ya Honda karisma yang paling enak ya ini Karisma D Bukan yang X Emang beda bang? Beda Sebenernya itu karisma D sama karisma X Hampir mirip Mirip Hampir mirip 100% ya Tapi Setelah gue coba-coba ya Bodinya beda Ini aja beda Speedometer beda Rasanya juga beda Gue udah nyobain karisma X Kurang enak Oke Yang pertama Apa ya Jadi Motor ini udah gue otak atik Udah berapa kali ganti modifan Modifan Udah berapa kali ganti Ya Udah berapa kali ganti Jurusan Jurusan Meng Custom Dari Pertama Bahan cacing Segala macem Sampai gue pernah punya Box musik disini Ya Box musik Pake tip mobil Gue bikin sendiri Waktu itu Jadi sekarang Kenapa gue mau naik ini Karena sekalian ngetes pak Jadi kemarin tuh Sempet Kabel kontaknya Putus Kenapa putus Nggak tau Jadi kalo tiap dibelokin Atau kena polisi tidur sedikit Ini motor mati Ngambek langsung Dan juga Gue mau Apa ya Gue abis ganti Abis ganti Spark bor Dan kalo mau tau Stock speednya ini Gue udah oversize Ya oversize sedikit sih Oke kita liat Stock speednya berapa Lihat 80 90 Cepe Oh Shit Hampir 100 Hampir 120 Ya udah Nyo sampai 110 Tadi kalo gak salah Di depan ada mobil Ngeram langsung Jadi kenapa sih Apa sih Gagaan Lu Apa Oversize Oversize Galang Nggak apa Nggak gitu Maksudnya pak Jadi Kenapa gue oversize Karena motor ini Sempet Nggak Motor ini Sempet Nggak Kerawat bro Jadi Sempet Gue gak pernah ganti oli Itu gue pake kuliah Terus kan Kuliah gue sibuk banget Ya biasalah Aktifis Jadi gue sibuk Ngurusin kuliah Sampai di motor tuh Servis aja Ganti oli Gak pernah Sampai Olinya abis Terus Sehernya Lecet Mau ganti seher Ukuran 0 Ukuran standar Gak bisa Katanya mesti oversize Udah lah sekalian Oversize 15 Doang 15 Ya Nggak ngeru-ngeru banget sih Emang dari awal Motor emang udah enak Kan muter bu Lewat sini bu Aduh Gitu Dan Apalagi ya Gue juga habis ganti Sparkboard Sparkboard depan gue Pecah Dan Sayap juga Pecah Kemarin tuh Sempet Ya Gue Pas gue waktu masih Kerja Gue Sempet Ini Nabrak gojek Kenapa bisa nabrak gojek Jadi Kenapa gue bisa nabrak gojek Jadi Waktu gue Kerja Gue Sempet Apa Telat bro Telat Berapa menit Gitu kan Nah Gue ngebut Sat Jadi Pokoknya Apis gue ngebut Ada gojek Masuk gang Ngesensi Cuma Cuma Dia gak ngeliat Samping Gak tau Dari arah sini Gue ngebut Ada gojek Masuk dari arah Seberang Nah Mau gak mau Kan Ketabrak Mana tuh gojek Bawa penumpang Kan Gue yang mental Padahal gojek Melintang gitu Gue yang mental Bayangin loh Badan sebesar Kayak ini bisa mental Oke Coba lagi ya Coba lagi Ya Alah Ada mobil gas Ya tadi gue gak tau berapa 110 lagi ya Kalau gak salah ya Gak deh Gak usah deh Takut gue ngebut Ya lumayan lah Buat ukuran bebek Lari segitu ya Buat ukuran bebek ya Lari segitu mah udah Wah Top deh Nah ini masih ada mobil gas nih Belum tau kita top speednya Gue juga pengen ngitung 1 ke 0 ke 100 itu Berapa menit Berapa detik Kayaknya sih cepet Tadi gue hitung deh Gak pake race logic Gak pake race logic Udah dihitung manual aja Kira-kira Ada gak ya 10 detik ya Pusen Kayak super car Jadi gue terusin yang tadi Gue nabrak gojek Jebret Gitu Aduh Pusing banget Motor baru jadi juga Itu gue baru-baru restorasi Spakbor patah Sayap copot Tuh Karena gue udah gak pake sayap Bocor Gak pake sayap Terus Iya gue repaint Jadi ini kemarin Bodi pada parah Patah-patah Jadi kemarin nih Bodi sempet parah Patah semua bodinya Patah ya Namanya bodi tua ya Plastik pasti patah-patah Nah gue cari deh Bodi-bodi karisma Cari ke ahas Gak nemu Ada Di ahas Bodinya Ini Belang-belang Kayak gini tuh Liat tuh Ini aslinya warna merah Gue cet Tapi Ngelotok semua Tukang cetnya Gak bisa diburu-buruin Dapetnya tetep di ahas Cuma Bodinya tuh Belang-belang Batok belakang Warna merah Batok depan Eh Batok Ini depan belakang Warna merah Seset Terus Kemarin sayap gue Yang kemarin Itu warna oranye Sparkboard yang dulu Warna hitam Bodi Bodi-bodi samping Dapetnya warna putih Full gue cet Satu bodi Jadi ya gini dah Emang cet pabrik itu Juara Men Jangan di Hancur-hancurin ya Cet Cet ori Ngomong Memang Jadi Gitu deh Terus banyak orang yang Nyuruh gitu kan Banyak juga yang nawar Ini jual aja bro Jual aja Sampai Semuanya Sampai brigit juga Brigit Sampai Bini gue juga Pacar gue Sampai pacar gue juga nyuruh Udah jual aja Atau motor rusak Bulu Gimana ya Ngomongnya ya Ngomongnya motor Kesayangan kan Dan Kalau misalkan Kalian nanya Apa puas bang Motor kayak gitu bang Enggak juga sih Masih banyak Jadi gue masih pengen Beli Sayap lagi Ngelengkapin lagi Terus Tutup rantai belakang juga Belum ada Tutup rantai belakang juga Belum dapet Tutup rantai Karisma Ori Belum dapet Udah gitu aja sih Kayaknya Habis itu apa bang Udah Kayaknya sampai bodi udah pada lengkap Kudahan Oh iya Sama jari-jari juga Jari-jari gue pada Karatan Ya namanya motor Motor kesayangan Tapi jarang dipakai Gitu kan Gue lebih sering pake Bison Atau lebih sering pake Matic-Matic Buat kemana-mana Matic Padang juga Eh sering nge-naik mobil Wih Ada sepeda naik motor Mobil Bodoh Sama sepion juga Kayak lo liat Pecah Ya gitu aja sih Kayak lo liat Apa mau nyoba ngetes Coba tes lagi kali Oh iya juga Buat kalian yang Mau nanya Bang Itu ngebut-ngebut Pake hp di muka Nggak takut Nggak dong Sekarang Udah di update Sekarang Ntar gue berarti Bentar Sekarang tuh Mic-nya Buat Iket Jadi diket-iket gini Biar nggak terbang Nggak goyang Kalau strap ini kan Gue udah yakin lah ya Kita diket Tuh Ya kan Jadi kabelnya Selain buat ngerekam Tuh 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 Ya om Selain kabelnya Buat ngerekam Suara Bisa juga Dipake Buat ngikut Kalo buat kalian Yang takut Diikut-ngikut Pake segini Pake karet Kalo yang takut Jatuh Yaudah Nggak usah Beli gopro Pasang mount nya Di helm Udah deh Nggak perlu takut Nih Wih Set deh bang Lelelelelel Dibuka lagi Oke, coba lagi Apakah dapet Seratus Berapa? Seratus dua puluh Ini gigi berapa ya? Gigi dua, coba kita gigi satu lah Oke Aduh, gak nyampe lagi Aduh, gak dapet lagi Rame, emang gak bisa Sini Oke, gigi empat Gak dapet Ya masih ada Ini jalan ya Udah ngotong tugas Tracknya Itu gue yakin sih Di seratus dua puluh Masih ke Gak, ini abang Muter bang Aduh Tapi gue yakin sih Bakal Kena seratus Berapa? Seratus Dua puluh Jadi gitu Buat kalian yang mau nanya-nanya bang Gimana sih bisa kayak gitu Komen aja di bawah Habis berapa Ya komen aja Kalau Bisa gue jawab Ya gue jawab Kalau gak bisa dibantu Teman-teman yang lain Gitu kan Oke, makasih Yang Prah Makasih yang udah mau nonton Jangan lupa Di like Dan di share Ke teman-teman kalian Biar teman-teman kalian Bisa tau Dan buat kalian juga yang seneng Sama video-video Motor vlog Yang mau gue nyoba-nyobain motor Bisa komen juga Bisa like Pasti subscribe dulu Kalau belum subscribe Mau komen Gak apa-apa sih Yah macet Oh ya ini hari Senin Hari pertama Orang-orang udah kerja Jadi ya Mungkin Jalanan agak padat Gitu ya Makasih yang mau nonton Itu lagi Dan Jangan lupa di share Lagi Jangan lupa di komen Dan Sekali lagi Selamat Merayakan Ibadah Loko Selamat Merayakan Selamat Merayakan Hari Lebaran Dari Rajakong Rajakong Cabut Dulu Jangan lupa